Intro Halo teman-teman, so ya jadi di video kali ini kita akan bermain lagi anime Dimension Karena baru aja update teman-teman ya Ada 2 karakter baru yaitu Genos dan Grey ya Kebetulan memang Pestib sudah nge-showcase si Grey jadi gue gak perlu showcase lagi Sekarang gue akan showcase si Genos teman-teman ya Ini Genos ya GG parah sih menurut gue sih cuy ya Dia the next level Saber lah Jadi dia mirip-mirip sama ke Saber Tapi lebih mantep cuy Tapi tetep si Rimuru emang paling dajal si Rimuru nih Gak ngotak lagi sih buat-buat farming enak banget Rimuru Oke by the way gak cuman karakter doang yang baru ada map baru juga Kalau kalian mau lihat tuh ada course dimension yang hard sekarang ya Itu buat dapetin kris secara gratis Kalau kalian mau dapetin silahkan ya Dan sekarang kalau gak salah ya level maksimumnya 36 ya kartunya ya Jadi kalian bisa dapetin kartu yang 36 gue udah punya Dan ya lumayan gue belum punya yang legendarinya sih Lalu ada ini juga nih title Nih kalau kalian lihat disini ada VIP Kalian ketutup gak kelihatan ya Ditutup ketutupan camp gue ya ampun ya Pokoknya dibawah camp gini lah Dibawah VIP Ada titles Nah titles ini kalian bisa pake Gak tau gunanya buat apa cuman title doang lah ya Cuman gaya-gayaan doang sih sebenernya sih Oke selanjutnya tuh temen-temen Sekarang ada yang namanya collection stat bonus ya Jadi ini sedikit-sedikit petuin mungkin Sedikit petuin ya Karena kalian dapet efek-efek Efek apa kayak Kayak boost gitu ya Atau buff gitu mungkin ya Bisa dibilang buff lah ya Jadi kalian akan dapet buff Selama kalian punya banyak unit temen-temen ya Kalau kalian punya banyak but unit Itu buffnya akan semakin mantap temen-temen Kalian bisa liat nih Attack 5% Critical chance 5% Jadi ini kayak Ya walaupun gak petuin-petuin banget sih sebenernya ya Gue disini udah dapet sampe 9.000 poin temen-temen ya Karena gue udah punya beberapa karakter Kalau kalian punya lebih banyak karakter Itu pasti poinnya bakal lebih gede lagi ya Ini jadi saran gue Kalian melengkapin karakter-karakter gratis dulu sih Ini kayak sakura Ini gue sakura nya belum dapet nih Sakura terus grey Lalu kalau yang 1600 Nah ini Ini sedikit petuinnya Gue bilang ini ya Jadi kalian mesti beli yang 1600 sih Buat dapetin poin-poinnya Tapi ya kalau kalian merasa Ah udah cukup segini Ya udah gak apa-apa gitu kan Oke Kita langsung aja Ini by the way Logan kasihin banget Kasih level 27 Help Oh ini skin-skin baru nih Ada Kira Ada Rem Ada Rem Look Rem So beautiful Tapi Remnya gendut Anjir Lalu udah gak kasih ya Remnya gendut dong imagine Oke Sekarang kita akan cobain Genos temen-temen Gue mochan disini Karena si Logan Terlalu nap Masih level 27 Belum bisa gitu kan Yaudah kita langsung aja Play Kita create Course Dimension yang hard temen-temen ya Kita akan liat Sesusah apa ya Let's go Oke temen-temen ya Ini dia Masih sama aja sih sebenernya ya Cuman ada beberapa perubahan Di bossnya sinter Kalian bisa liat ya Jadi Genos pukulan biasa Kayak gini coy Ya seperti biasa lah ya Lalu kita langsung aja ke skill pertama Incinerate Kalau kalian tau yang Fireballnya Sasuke Nah itu mirip-mirip Itu kayak gitu tuh ya Mirip-mirip Jadi langsung kayak dilepas gitu Langsung jalan lagi bisa Damagenya pun not bad Untuk damage area gitu not bad lah ya Skill kedua langsung ya Machine Gun Blow Ini mirip Luffy Mirip Luffy Tuh Mirip Gatling Gunnya Luffy Cuman lebih lebar Dan lebih sakit temen-temen ya Kalau Luffy kan emang ngeburik Itu salah satu karakter terburik Menurut gue Luffy Sumpah Tapi untuk awal-awal ya lumayan lah Machine Gun Blow Mungkin nanti ada Luffy yang snackman gitu Skill ketiga rocket storm Hilang gak tuh iframe gak Gigi gaming Ada iframe Skill biasa ada iframe Mantep gak Machine Gun Blow Oh my god pak sakit pak Asli pak Sakit-sakit Insinerate Insinerate Lo disini nyadar gak sih Kenapa? Semua karakter utama Gembel semua Goku Naruto Tanjiro Sedia Karakter utama gak ada yang bagus Sedih Deku sih pak yang lumayan lah Deku Insinerate Oke Selanjutnya aja Ini rocket storm enak banget sumpah Liat nih wan Gue ilang nih wan Mana? Rocket Storm Menghindari skill Langsung insinerate Machine Gun Blow Bedeh Nah skill keempat temen-temen Incineration Cannon Nanti gue kasih lihat disana aja ya Karena incineration Cannon ini mirip banget Sama kayak Saber temen-temen ya Bener-bener purchase sama kayak Ultinya Saber Gapok Jadi Kecil Areanya kecil Tapi sakit Parah sakit banget Kita coba oke Sini kau Nah ini kan area lumayan gilin Ada boss nih Kita coba aja Incineration Cannon temen-temen ya Dan ini rada jauh tau Gue Aduh gue misalnya sih Incineration Cannon Ngi ilang Kalian bisa liat ya Boom Itu Liat lu darahnya Itu sakit parah cuy lama banget Udah kayak Udah kayak Megumin anjir Efeknya baru kan Lama Lamanya kayak Megumin gitu Iya anjir Langsung Ilang Langsung machine gun blow Oh my god Oh my god Oh my god Incinerate Hop Hop Gila Ilang Sakit pak Dia ada Ada efek baru tuh wan Liat dah Apa? Tuh 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 Efek baru Entah ada yakin Ada tangan-tangan nih Tadi gue sebut main temen-temen Ada efek-efek tangan-tangan gitu Rocket Machine gun blow Incinerate Terus pukulin terus Tuh 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 Tangan-tangan tuh Tuh baru kan Ternyata Ternyata Eh kalau ini hard Berarti ya Hard Hard ada yang baru temen-temen Kayak gitu tuh ya Ya bedanya disitu doang sih Incineration cannon Boom Gila sakit banget Tapi tuh area kecil temen-temen ya Yang incineration cannon itu Jadi dia beda-beda sama kayak saber sih Seperti yang gue bilang tadi Jadi area kecil tapi sakit banget gitu kan Buat lawan boss gigi banget Ini sumpah nih Tuh tuh efek-efek baru juga tuh Barusan tuh Ada banyak efek baru disini Rocket Stomp Machine gun blow Tuh aduh gue nge-lag lagi Bener-bener ya Udah ilang Gila di ulti gak tuh Gila damage tuh gede-gede banget kan Sumpah Gila bener-bener ngontak sih Incinerate tuh Damage tuh udah 187 ribu anjir Padahal lu bantuin gue doang loh Sofes loh Gajol emang Rimuru Rimuru GG Gaming guys Padahal Rimuru gak nyerang loh dari tadi Cuman bantu-bantu doang Mati loh Incinerate Hmm Emang Rimuru tuh udah buat farming GG Gaming sih Gue pengen beli cuman Ya ntar lah ya Gue beli lah ya Nunggu yang baru Siapa tau ntar yang baru ada yang lebih GG gitu kan Oh by the way itu Yang Incinerate tuh maju ke depan ya Gue kira area loh Bener-bener kayak fireball berarti ya Machine gun Oke kita coba dulu Kita tembak Incinerate dari sini temen-temen Apakah bisa apa enggak Ini mati gak nih Aslin ya Kita coba tembak dari sini oke Incinerate Oh iya bener Wih gak kena tapi pak Oke ada jaraknya ya Jaraknya gak begitu jauh sih Mati lu Kalo machine gun dulu emang GG sih Incinerate Hmm Ya kayaknya ini Incinerate bagusnya pake jarak pendek sih Gak bagus pake dari jarak jauh Karena bisa gak kena gitu Kayak ada jarak maksimalnya Coba dari sini bisa gak Hmm Gila Kena 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 ya segitu ya Oke Ini kita coba ya Incinerate ya Gak akan kena semua coy Yang kena cuma yang tengah doang Boom Tapi dia jauh ya Kalian bisa liat tuh Ada suaranya Gila Ada emang ada Oh sekarang suaranya Rimuru ya Ada ada Rimuru sekarang ada suaranya juga Jadi ada ada beberapa yang berubah suara-suaranya Sound efeknya berubah ya Keren sih ini game sih Makin lama makin keren sih Coba lu cyber tuh ada suaranya gak tuh Siapa tau Entah kita coba deh Kekusari bang Oke rocket storm Enak nih buat lawan cukunan nih Ada ada iframe Iframe 2 Oh my god Oh my god Machine gun blue Wah gue mati gue mati Wah gue mati gue mati Oh no 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 Incinerate Cooldownnya sih oke menurut gue temen-temen si Genos ya Gak terlalu lama Gak terlalu cepet Iya I'm dead too Tuh efek serangannya baru semua pak Sumpah Rocket storm Langsung aja ulti incineration Lihat nih sakit banget damage-nya Gila Gila 2 ulti The best Machine gun blow Incinerate Oke Gak terlalu susah kan Sama aja kan sebenernya kan Cuma ada beberapa skill yang Berennya sakit banget sih Iya ya Berennya emang Dajul emang Sepuna Bagi itu machine gun blue Kali bisa pake sambil gerak cuy Enaknya cuy Ini karakter udah mobile ya Sakit Tapi sayangnya areanya gak begitu luas sih Itu doang sayangnya areanya gak luas ya Kalo luas terlalu OP guys Jadi rimuru nanti Rimuru tuh emang udah terlalu OP tuh kayak gitu Perlu di nerf deh Incinerate Machine gun blow Langsung ulti lagi mati nih Mati 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 gak? 18 ribu nyampe gak? Mati dong Oh gak nyampe Gak nyampe Ih suaranya gila rimuru Kece sih Apakah Excalibur ada? Genos gak ada sih Genos gak ada suaranya Anjir suaranya cuma kayak Boom Gitu doang anjir Oke Easy right? Gak terlalu susah kan? Let's go Kita balik itu lagi nih Kita liat kartu kartu gue dulu Oke temen-temen ya Itu dia tadi untuk Genos Sekarang kita akan ngeliat Kartu gue apa aja Sama aja sih kartu gue Gak banyak berubah dari yang kemarin ya Jadi ada Critical Chance Ada Critical Damage Attack 5% Lalu XP Gue pake XP Kenapa? Gue gak tau Karena gue punya itu doang Lalu ada Critical Damage Ini yang paling bagus nih ya Critical Damage HP regen Lalu ada Critical Chance Sama HP Ini buat HP nih Ini buat darah banget Makanya tadi darah gue Sampai 1400 ya Ini buat XP lagi Walaupun gue gak pake ya Gue pakenya kalo gak salah Masih yang 31 26 bahkan Masih pake kartu yang 26 Ntar gue cari lagi deh Sumpah cari kartu sekunat Susah banget guys Gak bohong Oke Sekarang Kita akan coba ke Time Challenge Kita liat Pake Genos ini bisa Berapa lama temen-temen ya Ntar akan Rada gue cepetin Atau bahkan gue skip ya Sampai kita liat Dia berapa gitu Benchmarknya Sekarang gue kalo Main Anim Dimension Gue akan coba ke Time Challenge Setiap karakter Oke Supaya kita bisa ngeliat Benchmarknya kalo di Time Challenge Itu bisa berapa gitu Ini kalo gak salah Gue kemarin 500 Ini gue pake Megumin 577 Imagine gak sih Gue pake Megumin Coy gak bohong Sekarang kita liat ya Temen-temen ya Apakah Genos Bisa sampe 500 Apa enggak deh Bisa 500 Apa enggak Karena Gue pake Cyber aja Itu gak bisa sampe 500 Cuma 400 Mentok-mentok 450 Lebih gitu lah Pake Genos Kita gak tau Kita coba aja Oke Oke Here we go Gue cepetin temen-temen ya Yeah Terima kasih telah menonton! Oke ya 10 detik terakhir Dan As expected ya Pada mirip-mirip Alturia Jadi emang gak bakal jauh-jauh beda sama si Saber sih Karena pertama area dia nih gak besar si Genos ya Dan damage-nya pun oke sih Cepat damage-nya oke sih Ya kalian bisa liat Oke oke ya S loh gue masih dapet S loh 421 Not bad Jadi mirip-mirip sama kayak si Saber sih ya Jadi menurut gue GG sih Lu main GG sih si Genos ini Jadi dia buat lawan boss Kalau menurut gue lebih cocok buat lawan boss sih Time challenge kayaknya kurang Karena area-nya dia gak begitu jauh Tapi sakit Area gak begitu jauh Gak begitu luas Tapi sakit banget gitu kan Yang rocket stormnya sakit banget Lalu incineration cannon juga sakit parah banget ini kan Incineration cannon Cuman emang areanya kayak Saber gitu kecil guys Ini bagusnya buat lawan boss sih Oke ya itu dia untuk Video anime dimension kita kali ini Teman-teman like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Sub-sub jika kalian mau Gue sub-jika apa-apa Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sub-sub jika kalian Sub-sub jika kalian Sub-sub jika kalian